Kekalahan berturut-turut di Liga 1 membuat Persi Solo harus mengubah taktik permainan jelang laga kontra Persija Jakarta. Berlatih di Stadion UNS Solo Jawa Tengah Rabu sore, Persi Solo berulang kali mencoba berlatih taktik. Sejumlah perubahan terutama di sektor penyerang yang masih tumpul. Beberapa pemain yang dicoba untuk dipadukan, namun Milomil Seslia masih belum puas. Menghadapi Persija, Ramadan Sananta dan kawan-kawan wajib menang Sabtu sore. Di pertemuan terakhir, Laskar Sam bernyawa berhasil mengalahkan macam kemayoran. Persi Solo mengakui ada banyak kekurangan, serta kondisi pemain yang belum fit dari keikutsertaan di Tiala Presiden.